Insinyur Soekarno atau yang dikenal oleh rakyat Indonesia dengan nama Bung Karno dalam lembar sejarah tata negara Indonesia tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namun sesungguhnya peran Bung Karno dalam perjuangan pembentukan bangsa Indonesia jauh lebih luas. Beliaulah bersama Dr. Andes Mohamad Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia, Bung Karno adalah Bapak Bangsa Indonesia. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepada Bung. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga, tetapi hidup satunya akan kuberikan insya Allah SWT 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Sejak usia muda, saat masih bersekolah di HBS Surabaya, Bung Karno telah terjun memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dengan masuk organisasi Trikoro Darmo. Organisasi pemuda yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yafa. Bung Karno juga mulai aktif menulis artikel politik melawan kolonialisme Belanda di surat kabar utusan Hindia, pimpinan tokoh syarikat Islam, HOS Cokro Aminoto. Tamat dari Technische Hochschule Bandung yang kini Institut Teknologi Bandung, Bung Karno menolak menjadi pegawai pemerintah kolonial. Sebaliknya, pada tanggal 4 Juli 1927, mendirikan PNI, Partai Politik dengan Program Utama, mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena kegiatan politiknya pada tahun 1930, Bung Karno ditahan pemerintah kolonial dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun. Indato pembelaannya di Lan Rats Bandung, Indonesia menggugat, membeberkan secara sistematis dan tajam bagaimana kolonialisme bekerja memperkaya diri sekaligus memiskitkan rakyat negara kolonial. Pemerintah kolonial kembali menangkap Bung Karno dan kali ini mengasingkannya ke ND pada tahun 1934. Di ND, Bung Karno mengembangkan minatnya di bidang seni. Beliau mendirikan kelompok sandiwara Helimutu Toniel Klo. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Saat di Bengkulu, Bung Karno meneruskan kegiatan berkesenia melalui Toniel Monte Carlo, aktif di Muhammadiyah dan kegiatan pendidikan di organisasi Islam tersebut. Tanggal 1 Juni 1945, di depan sidang BPU-PKI, Bung Karno memberikan urayan panjang tentang dasar-dasar dari negara Indonesia Merdeka. Bung Karno menyebutnya itu Lima Dasar atau Pancasila. Di akhir persidangan BPU-PKI, sila-sila dalam Pancasila disahkan untuk dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai presiden, Bung Karno berjuang membantu kemerdekaan negara-negara terjajah mendorong penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955 di Bandung. Bung Karno berjuang membantu kemerdekaan negara-negara tersebut. Bung Karno juga mendesak perdamaian dunia dengan menggalang Konferensi Non-Block bersama tokoh dunia ketiga. Bung Karno berhasil melancarkan diplomasi politik, menempatkan Indonesia secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Beliau memperkenalkan dan mendorong Pancasila diterima sebagai nilai-nilai universal umat manusia. Kita panggil ini sesuatu Pancasila. Pancasila adalah lima pekerjaan di anggota kita. Pidato terpanjang sepanjang sejarah Sidang Majelis Umum PBB setelah Fidel Castro Presiden Kuba disampaikannya pada tanggal 30 September 1960. Pada sidang yang terhormat itu, Putra San Fajar menggagas konsepsi tata dunia baru, membangun dunia baru yang lebih adil dan berada. Kita tidak mencari 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 dunia yang kita tahu. Kita mencari 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 dunia baru, dunia baru, dunia yang lebih adil. Terima kasih telah menonton!